Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 Serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada Alhamdulillah senang sekali Saya bisa kembali menjumpai Anda semuanya Kali ini kita akan membahas Soal penilaian akhir semester 1 Untuk siswa kelas 3 Kali ini kita bahas tema 2 Mata pelajaran bahasa Indonesia Baik, soal ini diujikan secara online Melalui Google Form Mari kita mulai saja Jangan lupa berdoa sebelum memulai Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengisi nama lengkap Ini sekedar contoh saja Saya tulis nama saya Kemudian kelasnya saya pilih kelas 3A Karena saya wali kelas 3A Dan nomor presensi atau nomor absennya Saya pilih nomor 0 saja Baik, mari kita mulai mengerjakan soal penilaian akhir semester 1 untuk kelas 3A Tema 2 yaitu tema menyayangi tumbuhan dan hewan Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Oke, soal-soal pilihan ganda Pilihlah satu jawaban yang paling tepat Soal nomor 1 Tanaman tomat Bermanfaat bagi manusia untuk titik-titik Apakah A. Sumber makanan B. Bahan bangunan C. Bahan pakaian Atau D. Kerajinan dan perabot rumah tangga Baik, untuk tanaman tomat Ini manfaatnya bagi manusia adalah sebagai sumber makanan Ada beberapa manfaat tumbuhan secara umum bagi manusia Ada sumber makanan, ada bahan bangunan, ada bahan pakaian Dan ada bahan kerajinan dan perabot rumah tangga Nah, untuk tomat ini fungsinya adalah sebagai sumber makanan Tomat bisa kita makan Ada pun tanaman atau tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia sebagai bahan bangunan Misalnya adalah tanaman pohon jati Kemudian makoni, sengon dan sebagainya Nah, untuk bahan pakaian Itu misalnya adalah pohon kapas Jadi, kapas itu kemudian dipintal menjadi benang Benang itu kemudian ditenun menjadi kain Dan kain itulah yang dijahit Menjadi baju atau pakaian yang kita kenakan sehari-hari Sedangkan kerajinan dan perabot rumah tangga Misalnya adalah kita membuat meja, kursi atau hiasan-hiasan yang berasal dari bunga-bunga Nah, itu bisa masuk dalam kategori yang opsi jawaban yang B Nah, jadi untuk tanaman tomat Manfaatnya bagi manusia adalah sebagai sumber makanan Oke, lanjut ke soal nomor 2 Tumpuhan juga merupakan sumber protein bagi manusia Yang disebut dengan protein titik-titik Apakah A. Nabati B. Hewani C. Protein hijau Atau D. Protein tanaman Jawaban yang tepat adalah Protein nabati Jadi, ada dua macam protein Yang pertama adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan Dan yang kedua Protein yang berasal dari hewan Untuk protein yang berasal dari tumbuhan Itu dinamakan protein nabati Sedangkan protein yang berasal dari hewan Disebut dengan protein hewani Contoh-contoh protein nabati Misalnya yang kita dapatkan dari kacang-kacangan Dari sayur-sayuran Ada pun protein hewani Misalnya dari daging Atau dari susu Maupun dari telur hewan Oke, lanjut ke soal nomor 3 Buah mangga, pisang, dan salak Memiliki kesamaan Yaitu kita manfaatkan titik-titik Sebagai bahan makanan Apakah kita manfaatkan bijinya Di buahnya Di akarnya Atau di batangnya Oke, untuk buah mangga Pisang dan salak Itu kesamaannya adalah Kita manfaatkan buahnya Kita manfaatkan buahnya sebagai bahan makanan Kalau bijinya Biji mangga maupun biji salak Ini tidak bisa kita makan Kalau yang dimanfaatkan bijinya sebagai bahan makanan Itu misalnya adalah Kewaci itu ya Biji bunga matahari Kemudian Kalau yang dimanfaatkan akarnya Sebagai bahan makanan Misalnya adalah Wartol Atau Singkong Itu yang dimanfaatkan akarnya Sebagai bahan makanan Ada pun yang dimanfaatkan batangnya Sebagai bahan makanan Atau yang kita konsumsi Misalnya adalah Pohon tebu Itu bisa kita manfaatkan batangnya Untuk kita makan Nah, untuk buah mangga Pisang dan salak Itu Yang kita makan Atau yang sebagai Yang kita manfaatkan sebagai bahan makanan Adalah buahnya Buah mangga Buah pisang dan buah salak Itulah yang kita jadikan sebagai bahan makanan Selanjutnya Soal nomor 4 Beberapa jenis hewan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia Yaitu titik-titik Apakah A. Kelinci dan kucing B. Sapi dan kebau C. Monyet dan ikan Atau D. Bebek dan ayam Jawabannya adalah Hewan yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia Yaitu B. Sapi dan kebau Jadi Pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia Di antaranya adalah Dimanfaatkan tenaganya Misalnya untuk menarik Kerobak Untuk menarik pedati Atau untuk membajak sawah Itu adalah hewan-hewan yang memiliki tenaga besar Misalnya adalah sapi dan kebau Adapun kelinci dan kucing Ini dimanfaatkan oleh manusia Bukan dimanfaatkan tenaganya Tetapi dimanfaatkan oleh manusia Sebagai hiburan atau sebagai hobi Sebagai hewan peliharaan Kemudian untuk monyet dan ikan Ini monyet ini bisa juga dimanfaatkan tenaganya Tapi ikan ini bukan kita memanfaatkan tenaganya Ikan ini kita memanfaatkan dagingnya sebagai sumber makanan Selain itu beberapa jenis ikan itu dijadikan sebagai peliharaan atau hobi kesenangan bagi manusia Yaitu beberapa jenis ikan hias Misalnya ikan emas atau ikan cupang Ini yang dimanfaatkan sebagai kesenangan atau hobi oleh manusia Sedangkan bebek dan ayam Ini dimanfaatkan dagingnya atau telurnya atau bulunya oleh manusia Bukan dimanfaatkan tenaganya Jadi Nomor 4 yang tepat adalah Hewan yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia Yaitu sapi dan kerbau Meskipun sapi dan kerbau itu sendiri Selain dimanfaatkan tenaganya Juga dimanfaatkan susunya Susu sapi yang kita konsumsi Yang menyehatkan tubuh kita Juga dimanfaatkan dagingnya Jadi banyak sekali manfaat dari sapi ini Selain dimanfaatkan tenaganya Dimanfaatkan susunya Untuk diminum Dimanfaatkan dagingnya Untuk kita makan Selain itu sapi juga Bisa juga dimanfaatkan kulitnya Oleh manusia Yaitu untuk membuat Alat musik Atau membuat bedung Alat musik misalnya Rebana Yang kita manfaatkan kulitnya Oke selanjutnya Nomor 5 Hewan di bawah ini Menghasilkan daging paling banyak Adalah titik-titik Apakah A. Kamping B. Kelinci Ayam Atau D. Sapi Tentu saja yang sapi ya Yang sapi ini paling besar ya Oke Saya kira yang nomor 5 ini Tidak memerlukan Penjelasan lebih lanjut ya Hanya membandingkan Daging manakah Daging hewan yang mana Yang paling banyak ya Oke Selanjutnya Nomor 6 Beberapa bunga Ditetapkan sebagai Bunga atau Puspa Nasional Indonesia Bunga yang ditetapkan Sebagai Puspa Bangsa Adalah Titik-titik Apakah A. Mawar B. Melati C. Anggrek Bulan Atau D. Rafflesia Arnoldi Jawaban yang tepat Adalah Melati ya Melati ini Ditetapkan Oleh pemerintah Indonesia Sebagai Puspa Bangsa Jadi ada Tiga ya Puspa Nasional Atau Bunga Nasional Indonesia Yang pertama Melati Yang kedua Anggrek Bulan Dan yang ketiga Adalah Rafflesia Arnoldi Nah yang Puspa Bangsa Itu Melati Kalau yang Anggrek Bulan Itu Puspa Pesona Karena Keindahannya Dan yang Rafflesia Arnoldi Ini Adalah Puspa Langka Hanya Hanya Tumbuh Di Sumatera Hanya Di Bengkulu Karena Rafflesia Arnoldi Ini Merupakan Salah Satu Tumbuhan Yang endemik Yang Hanya Bisa Tumbuh Di Sumatera Hanya Di Bengkulu Itu Ya Di Provinsi Bengkulu Rafflesia Arnoldi Oke Selanjutnya Yang Nomor Tujuh Bunga Rafflesia Arnoldi Atau Pad Maraksasa Terdapat Di Ini Sudah Saya Sebutkan Tadi Di Bengkulu Jadi Kita Langsung Pilih Jawabannya Yang D Bengkulu Lanjut Ke Soal Nomor Delapan Cerita Hayalan Disebut Apakah A Dongeng B Narasi C Deskripsi Atau D Cerita Palsu Cerita Hayalan Yang Dinamakan Dongeng Lanjut Ke Soal Nomor Sembilan Bertanya Jawab Dengan Narasumber Disebut Apakah A P Datuk B Wawancara C Cerita Atau D Cerdas Cermat Kalau Tanya Jawab Dengan Narasumber Itu Disebut Wawancara Narasumber Itu Siapa Narasumber Itu Adalah Seseorang Yang Ditanyai Ya Seseorang Yang Kita Tanya Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Informasi Karena Narasumber Itu Yang Dianggap Memiliki Cukup Pengetahuan Untuk Menjelaskan Masalah Yang Kita Tanyakan Ya Kalau Kita Bertanya Tentang Masalah Kesehatan Narasumber Kira-kira Siapa Dokter Atau Suster Atau Tenaga-tenaga Kesehatan Lainnya Kalau Kita Bertanya Masalah Pendidikan Kira-kira Narasumber Siapa Ya Bisa Guru Bisa Kepala Sekolah Atau Orang-orang Di Dinas Pendidikan Atau Menteri Pendidikan Orang-orang Yang Bergelut Di bidang Pendidikan Menteri Pendidikan Atau Pengamat Pendidikan Ya Itu Contohnya Kalau Bidang Bidang Olahraga Misalnya Kita Bisa Bertanya Pada Atlet Pada Para Pelatih Pengamat Olahraga Atau Pada Guru Olahraga Itu Contoh-contohnya Saja Ya Oke Narasumber Adalah Seseorang Yang Kita Tanya Yang Kita Anggap Memiliki Cukup Pengetahuan Tentang Masalah Yang Kita Tanyakan Yang Bertanya Siapa Kalau Wawancara Ini Yang Bertanya Biasanya Adalah Wartawan Atau Pewarta Berita Atau Bisa Juga Selain Wartawan Yang Bertanya Itu Adalah Diri Kita Kita Boleh Melakukan Wawancara Reporter Wartawan Atau Kita Bisa Melakukan Wawancara Oke Selanjutnya Nomor 10 Tujuan Melakukan Wawancara Adalah Apakah A Berfoto B Mencari Informasi C Mendapatkan Kenalan Atau D Mengisi Waktu Luang Nah Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Nomor 9 Jadi Tujuan Melakukan Wawancara Adalah Untuk Mencari Informasi Jadi Wawancara Itu Saya ulangi Wawancara Itu Proses Tanya Jawab Yang Dilakukan Oleh Pewawancara Atau Reporter Atau Wartawan Kepada Narasumber Untuk Mencari Informasi Atau Untuk Menanyakan Sesuatu Tentang Menanyakan Suatu Hal Penjelasan Dari Suatu Hal Tuh Ya Nah Untuk Melakukan Wawancara Kita Selanjutnya Kita Yang Sebelumnya Kita Siapkan Adalah Daftar Pertanyaan Ini Perlu Kita Siapkan Ya Kalau Dulu Orang Melakukan Wawancara Itu Menyiapkan Kertas Dan Pena Untuk Mencatat Poin Penting Yang Dijelaskan Oleh Narasumber Sekarang Sudah Masih ada Yang Melakukan Itu Tapi Sudah Banyak Yang Diganti Dengan Rekaman Dengan Rekaman Melalui Ponsel Atau HP Tidak Hanya Merekam Suara Tapi Merekam Gambarnya Di Video Kita Melakukan Wawancara Sambil Di Video Oke Mungkin Itu Dulu Penjelasan Dari Pak Rifan Nanti Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Lebih Lanjut Bisa Menghubungi Pak Rifan Atau Bu Hayu Atau Bu Puji Wali Kelas Masing Oke 10 Soal Sudah Kita Kerjakan Ya Coba Kita Akhiri Dan Coba Kita Kirimkan Jawabannya Nanti Kita Lihat Berapa Skornya Oke Kita Kirim Ya Penilaian Akhir Semata 1 Kelas 3 Tema 2 Bahasa Indonesia Tanggapan Anda Telah Direkam Kita Lihat Skornya Ya Poin Totalnya Adalah 100 Dari 10 Pertanyaan Ya Artinya Kita Benar Semua Ya Alhamdulillah Ya Baiklah Siswa-siswi Kelas 3 Yang Saya Cintai Yang Saya Banggakan Serta Teman-teman Semuanya Dimanapun Anda Berada Demikilah Penilaian Akhir Semasa 1 Kelas 3 Tema 2 Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sudah Kita Bahas Bersama Sudah Kita Kerjakan Bersama Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Ini Terkesan Tergesa Ada Banyak Kekurangan Atau Bahkan Kesalahan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Pada Video Pembelajaran Yang Selanjutnya Atau Yang Lainnya Kita Akhirin Jangan Lupa Berdoa Setelah Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh